Apa bedanya Pro-Link dengan unit Pro-Link? Ayo kita bahas bareng. Sekarang coba tengok animasi berikut. Perbedaan utamanya ada di dudukan atas shock breakernya. Yang atas ini adalah Pro-Link biasa. Yang bawah ini adalah unit Pro-Link. Pro-Link biasa, dia dudukan atas shock breakernya diikat pada bagian rangka utama. Sedangkan pada unit Pro-Link, dudukan atas shock breakernya, dia diikat pada swing arm. Baik Pro-Link maupun unit Pro-Link, itu adalah penamaan untuk mekanisme suspensi belakang yang menggunakan link yang diberikan oleh Honda untuk produk-produk motor sport mereka. Contoh sepeda motor yang menggunakan mekanisme Pro-Link pada suspensi belakangnya adalah Honda CBR150R. Seperti ditunjukkan di foto ini. BTW pada kenal nggak sama dua bapak yang lagi berdiri di samping CBR ini? Yang di sebelah sini adalah bapak Casey Stoner. Yang di sebelah sini itu adalah bapak Dani Pedrosa. Tenang aja, itu bukan orang asli, tapi cuma papan yang dikasih foto. Sekilas info aja, pada tahun 2011 dan 2012, bapak Casey Stoner itu membela pabrikan Honda waktu membalap di MotoGP. Ya, dia mengendarai motor Honda. Dan dia juara dunia pada tahun 2011. Foto ini sendiri saya ambil di salah satu dealer Honda di Jogja, di Sleman, Yogyakarta pada waktu nyervis motor waktu itu, tahun 2012. Contoh motor berikutnya yang menggunakan Pro-Link itu adalah CB150R. Foto ini juga saya ambil di dealer yang sama, di tempat yang sama tahun 2012 pada waktu nyervis. Itu dia masih pakai mesin yang overbore juga. Cuma sasisnya dia udah teralis. Dia bukan model balok seperti CBR150R di foto sebelumnya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan antara unit Pro-Link dengan Pro-Link. Keduanya sama-sama mekanisme suspensi belakang yang menggunakan Link dan juga sama-sama mampu meredam guncangan dengan baik. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau dipakai di medan aspal yang halus atau jalanan yang mulus, maka unit Pro-Link akan lebih unggul ketimbang Pro-Link. Loh, kenapa begitu? Kalau kita melihat animasi di samping ini, kita akan paham kalau unit Pro-Link itu dudukan atas shock breakernya itu dimounting di bagian atas swing arm. Alias tidak langsung dimounting ke bagian rangka utama. Sehingga guncangan dari jalanan itu tidak langsung merambat ke rangka utama, tetapi sebagian diserap oleh swing arm. Rider atau pengendara pun akan merasa kalau bandingan suspensi belakangnya sangat-sangat lembut. Dan juga motor yang dipakai ketika cornering atau ketika berakselerasi itu lebih stabil, lebih anteng dan traksi rodanya berasa lebih ada atau lebih nge-grip. Sedangkan kalau motor dipakai di jalanan yang katakanlah rusak atau jalanan bergelombang atau aspal berlubang, justru di sini Pro-Link biasa lebih unggul ketimbang unit Pro-Link. Loh, kenapa tuh? Ya, kembali kita lihat animasi di sini. Kalau Pro-Link biasa, itu dudukan atasnya itu langsung diikat di rangka utama. Dan di situ ada semacam palangan atau bentangan pipa di situ dan ada bracketnya. Itu justru konstruksi seperti itu lebih kuat ketimbang dudukan atasnya unit Pro-Link yang mana dia dimounting di bagian atas swing arm. Katakanlah kalau melewatin aspal berlubang atau aspal yang bergelombang atau jalanan jelek, itu CBR250RR itu lebih nyaman ketimbang kalau kita memakai CBR600RR. Kebalikannya, kalau di aspal yang ngulus, maka CBR600RR itu lebih bagus, lebih stabil ketimbang kalau kita menggunakan CBR250RR. Sekali lagi karena mekanisme suspensi belakang CBR250RR itu adalah unit Pro-Link, sedangkan mekanisme suspensi belakang CBR250RR itu adalah Pro-Link biasa. Kelebihan lain dari unit Pro-Link adalah dia bobotnya biasanya lebih ringan karena dia tidak ada tambahan plang atau pipa atau bracket di rangka utamanya. Kalau di Pro-Link biasa, itu kan ada tambahan bracket utama buat dudukan atas of bracketnya, sehingga itu bisa menambah bobot. Dari segi biaya produksi pun, memproduksi unit Pro-Link dengan memproduksi Pro-Link biasa itu malah lebih murah yang Pro-Link. Tapi sekali lagi, ini menurut saya, itu karena di unit Pro-Link itu pabrikan tidak perlu menambahkan, ya tadi itu, dudukan atas shockbreaker yang ada di rangka utama. Kalau di motor yang menggunakan unit Pro-Link, itu tidak ada dudukan atas untuk shockbreaker di bagian rangka utamanya. Sehingga pabrikan tidak perlu istilahnya itu motong besi kemudian dilas di situ. Itu cuma istilah, karena material rangka itu bisa jadi aluminium, aluminium cetakan, atau bisa juga besi atau baja yang dilas. Tapi sekali lagi, dari segi kekuatan, kalau dipakai untuk menghajar lubang, itu Pro-Link biasa yang ada di CBR 250RR atau CBR 150R Street Fire, itu malah lebih unggul ketimbang unit Pro-Linknya CBR 600RR. Sekali lagi, ini menurut opini pribadi saya. Ya, barangkali itu saja penjelasan singkat, apa sih bedanya mekanisme Pro-Link biasa dengan unit Pro-Link, ya kurang lebih seperti apa yang saya jabarkan tadi. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat pribadi saya. Jadi sekiranya ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan dikoreksi di kolom komentar, supaya saya juga bisa belajar dari apa yang teman-teman sampaikan. Sekian video ini dan terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!